Pemotongannya teman-teman seperti ini Kita potong disini Kita rembunkan sekaligus Kita rembunkan teman-teman seperti ini Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Jadi kita rembunkan Supaya rembunkan disini Meskipun secuil seperti ini Tapi lumayan enak dipandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dalam channel youtube Ojem bonsai teman-teman Di video kali ini saya akan membahas Program bonsai sancang mini Seperti ini Mame kecil bahkan belum Berapa senti ini ya Kalau yang ini sudah pakai pot kecil Teman-teman jadi kalian bisa Kreasikan di Bahan bonsai Hasil setek ataupun Hasil pemotongan Di rumah teman-teman sayang jika dibuang Dan kita program Bahan bonsainya Teman-teman seperti ini Jadi Oke Informasi pertama jangan lupa like dulu Subscribe dulu Aktifkan juga tanda loncengnya Salam satu hobi Oke teman-teman Step pertama ini saya punya Bahan bonsai yang sudah memakai pot Seperti ini Ini programnya cukup gampang teman-teman Jadi kita hilangkan dulu gelumahnya Seperti ini Ini saya memakai lungut teman-teman tuh Memakai lungut dan media tanam Tanah campur sekam Yang lumayan padat Seperti ini teman-teman Jadi kita gunakan Penyukurannya dengan pemotongan Akar seperti ini Ini sudah keluar teman-teman Jadi kita pangkas Lebih dahulu Jadi terus biar subur Terus kita pangkas Step kedua Kita rapihkan hasil Pemotongannya teman-teman Seperti ini Kita potong disini Kita rembunkan sekaligus Kita rembunkan teman-teman Seperti ini Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Jadi kita rembunkan Supaya rembunkan disini Meskipun secuil seperti ini Tapi lumayan enak dipandang Bila ditaruh di Meja teman-teman Apabila ruang tamu Atau di rakrak dinding Seperti itu ya Mungkin ini lebih Keren Bisa dilihat dari Atas seperti itu Teman-teman Oke seperti ini Dan kita Biarkan ini Simpan lagi Di tempat yang ada media tanam Di bawahnya Seperti ini teman-teman Jadi ini cukup Menarik buat Apa ya Buat pajangan di rumah Teman-teman Semoga bermanfaat Menginspirasi teman-teman Oke Kita lanjut ke bahan yang kedua Teman-teman Ini bahan yang kedua Ini masih program Bonsai Akar Tetapi Dia Sudah saya press Abis-abisan Tadinya ini tinggi sekali Dan kita press ke bawah Seperti ini teman-teman Dan kita bentuk Pergerakannya Seperti ini teman-teman Oke kita lanjut Bentuk pergerakannya Oke sekedar informasi Ini memakai tanah Campur sekam Campur juga pupuk randang Teman-teman Dan ini saya memakai Pasir campur sekam Teman-teman Ini supaya Akarnya gembur Dan juga cepat membesar Jadi caranya kita program Bisa lihat seperti ini Teman-teman Kita Gemburkan terlebih dahulu Dan kita lihat Langsung Akarnya seperti ini Kita angkat Lebih dahulu Teman-teman Seperti ini Dan kita padatkan Untuk masangan akarnya Seperti ini teman-teman Jadi ini supaya Bahan bonsainya itu Subur teman-teman Dan akarnya itu membesar Terkena sinar matahari Dan tua teman-teman Seperti itu Ini rendah sekali Teman-teman Lumayan Bobel Untuk bahan bonsai yang ini Cukup cantik Dan kita program akar Kita lihat Wah lumayan Sudah agak keliling Teman-teman Jadi kita tinggal Padatkan terlebih dahulu Ini dia tanamnya Dan kita program Dahan teman-teman Seperti ini Kita program Dahan Batang Dan juga Akarnya Kita lihat Teman-teman Seperti ini Bikin Dan kita cukup Rimbunkan Sama kita potong Teman-teman Udung-udungnya Seperti ini Supaya Dia cepat tua Teman-teman Ini untuk Bahan bonsainya Yang kecil juga sama Dan yang ini Juga sama Oke Setelah seperti ini Teman-teman Perawatan selanjutnya Kita diamkan Bisa di tempat yang Terkena sinar matahari Karena ini juga membutuhkan Sinar matahari Teman-teman Sedikit demi sedikit Minimal satu hari Setengah hari Bila Bahan bonsai ini Disimpan di tempat Yang teduh Teman-teman Tapi kalau Di luar Indoor Mudah-mudahan cukup Terkena sinar matahari Seperti itu Teman-teman Ya Untuk yang ini Sudah Yang ini juga sudah Oke Mungkin store yang cukup segan Semoga bermanfaat Ini juga untuk Merimpunkan Ini dirimpunkan Media tanam juga Yang terbaik Teman-teman Seperti itu Saya Ojem Bonsai Semoga bermanfaat Salam satu hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih